Pemirsa arus jalan lalu lintas di ruas jalan lintas timur Sumatera menjelang pergantian tahun masih terpantau normal. Kendaraan pribadi mendominasi yang melintas, baik yang masuk wilayah Moro Jambi maupun sebaliknya. Jelang perayaan pergantian tahun baru, arus lalu lintas di ruas jalan lintas timur Sumatera Jambi Riau masih lancar. Terpantau laju kendaraan rata-rata 60 hingga 80 km per jam yang melintas. Untuk peningkatan arus lalu lintas sendiri masih terlihat cukup normal. Dimana saat ini kendaraan yang melintas dari arah Jambi menuju Pekanbaru Riau didominasi kendaraan pribadi dari wilayah Jawa. Sementara yang melintasi jalan lintas Sumatera Jambi, Muarobulian juga terlihat lancar yang didominan melintas kendaraan roda 4 dengan nomor polisi wilayah Jambi. Meski begitu, truk lebih dari sumbu 3 masih terlihat melintasi ruas jalan Sumatera yang menuju Pulau Jawa. Dengan kondisi jalan nampak lengang, para pengendara dihimbau untuk selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana. Terutama hujan lebat pada saat melintasi di wilayah Kabupaten Moro Jambi, bahkan daerah lainnya. Mengingat wilayah Provinsi Jambi kini berada pada musim hujan. Bagi pengendara, sebelum melakukan perjalanan juga dihimbau agar dapat memastikan fisik kendaraan dalam kondisi baik dan kesehatan pengemudi dalam kondisi prima. Terima kasih telah menonton!